Hai kalian Mungkin dari kita berpikir bahwa hidup ini memang penuh dengan luka Dengan duka, dengan air mata Bagi sebagian orang memang dunia selalu begitu Tidak kecuali mungkin bagi kalian yang sedang mendengarkan ini Perlu kalian ketahui Kita dilahirkan di dunia ini Memang sebaik-baiknya penciptaan Karena kita diciptakan dari yang maha pencipta lagi maha sempurna Di dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 Yang artinya Allah menyebutkan Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Lantas, apa lagi yang membuat kalian ragu bahwa kita ini masih tidak sempurna Mungkin bagi kebanyakan orang masih tidak sempurna Karena dipandang oleh fisik atau non-fisik Begitu juga denganku Aku yang masih belum bisa bersaya diri Belum bisa sepenuhnya bertanggung jawab atas segala potensi diri Dan ujung-ujungnya malah berpikir bahwa aku tidak ada yang berarti Bahwa aku tidak ada yang perlu diperbaiki Padahal Allah sudah menjanjikan pada kita Apabila nikmatku kalian syukuri Niscaya akan aku tambah Apabila kalian bersyukur kepadaku Niscaya nikmat itu akan aku tambah Perihal ayat yang itu Mungkin banyak yang tidak peduli dengan ayat tersebut Beranggapan bahwa Ngapain sih bersyukur Yang kayak gini aja aku gak dikasih sempurna Kayak orang-orang Ya Memang itu wajar dalam pikiran Tapi Kita ada batasan Lohai temanku Kita ada batasan buat mengeluh Kita ada batasan Buat tidak percaya diri Selebihnya Kalian tahu Banyak di luar sana Yang lebih buruk dari kita Kalau kita mau memandang lebih rendah Kita bisa Melihat di bawah kita Jika kita ingin memandang ke atas Masih ada yang lebih di atas kita Yang Perlu kita utarakan di hati Ini memang Nikmatku Ya ini memang Nikmat dari Tuhanku Aku wajib mensyukurinya Kalau aku mengeluh Juga buat apa Aku mengeluh Tidak merubah suasana Jadi Being your insecurity To find The best version of you dear Karena Yang membuat Ku terus berkembang Adalah tujuan-tujuan hidupku Bukan Omongan dari tetangga-tetanggaku Untuk itu Kita Sebagai Manusia Yang hanya Memang Dianggap Lemah Kita juga Rapuh Kita juga Butuh Sandaran Kita juga Butuh Dukungan Butuh Rasa Kepercayaan Yang tinggi Buat Memperbaiki Semua ini Jika kita Saja Tidak Bisa Merasa Bersyukur Atas Apa Yang sudah Dimiliki Lalu Apa yang membuat Kita berpikir Bahwa Kita akan Bahagia Dengan memiliki Yang lebih Banyak Apakah kita Bisa bersyukur Ketika kita Sudah disempurnakan Kembali Dengan nikmat Yang lebih Banyak Atau Malah Mengkufur Nikmatnya Renunginlah Wahai Temanku Karena Di setiap Segala Perbuatan Mau Itu Sekecil Biji Zarah Pun Allah Tetap Memberikan Pahalanya Tetap Memberikan Pertanggungjawaban Kita Telak Di hari Pembalasan Jadi Cintailah Dirimu Cintailah Potensimu Percayakanlah Dirimu Bahwa Dirimu Mampu Untuk Mewujudkan Segala Impian Impian Itu Tanpa Harus Mengikuti Omongan Orang Lainnya Karena Kita Juga Dilahirkan Di dunia Ini Mempunyai Set Di dunia Kita Juga Mempunyai Kualitas Diri Yang Berbeda Dengan Yang Lainnya Kita Tidak Sama Dengan Yang Lainnya Jangan Disamakan Karena Kualitas Diri Itu Buat Dihargai Bukan Disesali Apalagi Hanya Karena Omongan Dari Orang Orang Sekitar Yang Membuat Diri Ini Semakin Merasa Tidak Berarti Buat Kalian Ada Satu Pesan Yang Tersemat Di Dalam Pikiran Aku Hari-hari Ini Yaitu Ada Sebuah Kutipan Yang Dia Bilang Bahwa Sebaik Baiknya Love Yourself Adalah Menjaga Diri Dari Api Neraka Dan Sebaik Baiknya Insecure Adalah Merasa Bodoh Dalam Urusan Agama Jadi Di Dunia Ini Bukan Tempat Bukan Dari